Kitab Samuel yang kedua, Pasal 11 Daud dengan Bathsheba Menjelang musim semi tahun berikutnya, pada waktu raja-raja pergi berperang, Daud menyuruh Yoab dan tentara Israel memerangi bangsa Amon. Mereka mengepung kota Rabah, tetapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Suatu senja, Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu ia keluar untuk menghirup udara segar di atas atap istananya. Ketika memandang kesekelilingnya, ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Ia menyuruh orang mencari keterangan mengenai perempuan itu. Orang itu melaporkan bahwa perempuan itu bernama Bathsheba, putri Eliam, istri Uria, orang Het. Lalu Daud menyuruh orang untuk mengambil perempuan itu dan membawa dia kepadanya. Perempuan itu datang dan Daud tidur dengan dia. Ketika itu, perempuan itu baru saja membersihkan diri setelah masa haidnya selesai. Lalu ia pulang ke rumahnya. Ketika ia menyadari bahwa dirinya telah hamil, ia menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada Raja. Daud mengutus orang kepada Yoab dengan pesan agar menyuruh Uria, orang Het, pulang menghadap dia. Uria pun datang menghadap Raja. Daud bertanya kepadanya mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Yoab serta pasukannya dalam peperangan. Lalu ia menyuruh Uria pulang ke rumahnya untuk beristirahat dan memberi kepadanya hadiah untuk keluarganya. Tetapi Uria tidak pulang ke rumahnya, melainkan diam di pos penjagaan di depan pintu gerbang istana dan tidur di situ dengan prajurit-prajurit Raja yang lainnya. Ketika Daud mendengar apa yang dilakukan Uria, ia memanggilnya dan bertanya kepadanya. Bukankah sudah lama engkau tidak pulang? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu? Uria menjawab, tabut Allah dan para prajurit lainnya, juga panglima serta para perwira, sedang berkemah di padang-padang. Mana mungkin aku sendiri pulang untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Aku bersumpah bahwa aku tidak akan berbuat kesalahan semacam itu. Jika demikian, tinggallah di sini malam ini. Besok engkau boleh kembali ke medan perang, kata Daud kepadanya. Maka pada malam itu, Uria diam di sekitar istana. Daud mengundang dia untuk makan, minum bersama dia malam itu dan membuatnya mabuk. Tetapi, dalam keadaan mabuk sekalipun, Uria tidak pulang ke rumahnya, melainkan ia tidur di pos penjagaan di pintu gerbang istana. Keesokan harinya, pagi-pagi, Daud menulis surat kepada Yoab dan minta Uria menyampaikannya. Surat itu berisi pesan bagi Yoab untuk menempatkan Uria di garis terdepan pada waktu pertempuran sedang seru-serunya. Kemudian ia harus menarik mundur pasukannya secara diam-diam supaya Uria tewas. Yoab menempatkan Uria di medan pertempuran untuk menghadapi lawan yang gagah perkasa. Maka gugurlah Uria bersama-sama dengan beberapa tentara Daud yang lainnya. Yoab menyuruh orang melaporkan kepada Daud mengenai jalannya peperangan itu. Ia berpesan kepada utusannya. Bila raja menjadi marah dan bertanya, mengapa kamu berani berperang dengan kota itu dalam jarak sedekat itu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menjadi sasaran yang empuk bagi para pemanah di atas tembok? Bukankah Abi Melech, putra Yerubeset, tewas di Tebes karena seorang perempuan menjatuhkan batu kilangan ke atas kepalanya? Maka katakanlah kepada raja begini, Uria orang Het pun telah tewas. Utusan itu tiba di Yerusalem dan melapor kepada Daud. Musuh-musuh yang perkasa keluar melawan kami, tetapi kami berhasil memukul mundur mereka sampai di pintu gerbang kota mereka. Para pemanah di atas tembok kota menyerang kami, sehingga beberapa di antara pasukan raja, gugur, dan Uria orang Het itu pun tewas. Daud berkata kepada utusan Yoab itu, Katakan kepada Yoab agar ia jangan putus asa, karena memang biasa bahwa pedang makan orang. Berjuanglah dengan lebih keras dan lebih berhati-hati. Rebutlah kota itu. Katakan kepadanya agar ia jangan patah semangat, karena apa yang dilakukannya sudah baik. Ketika Batsheba mendengar berita bahwa suaminya telah tewas, ia meratapi kematiannya. Setelah selesai masa perkabungan baginya, Daud menyuruh orang menjemput Batsheba untuk tinggal di istana sebagai salah seorang istrinya. Batsheba melahirkan seorang putra bagi Daud, Tetapi perbuatan Daud itu jahat dalam pandangan Tuhan.